Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau kasih info tentang Shopee Affiliate Yaitu program terbaru di Shopee Affiliate Jadi ini tuh ada fitur baru namanya koleksiku Aku bakalan bahas secara detail dan secara sederhana Supaya kalian bisa lebih mengerti mengenai fitur baru koleksiku dari Shopee Affiliate Nah, buat teman-teman yang pengen tau tutorialnya seperti apa dan fungsinya itu seperti apa gitu loh Untuk fitur barunya itu, jadi langsung aja simak video berikut ini Pertama, kalian masuk dulu ke aplikasi Shopee Kemudian masuk ke akun saya Terus di paling bawah ada Shopee Affiliate Program Dan kalian masuk aja ke koleksiku Nah, ini adalah beberapa koleksiku Koleksi punya aku maksudnya ya Jadi tuh ada 4 koleksi, ada celana jeans, sendal, kemudian ada sendal juga, dan ada kemeja Jadi sebenernya untuk koleksiku ini Kalian bebas nambahin produk sebanyak-banyaknya Produk apa aja yang kalian mau Itu kalian bisa tambahin Nah, nanti kalian bisa langsung share produknya secara bersamaan gitu loh Jadi kalau misalkan kalian ada produk 100 nih di koleksiku Itu kalian bisa langsung share semuanya Jadi gak usah share kayak satu-satu gitu loh Itu kan lumayan makan waktu ya Makanya kalian harus ngumpulin dulu produknya di koleksiku ini Kayak gitu Jadi kalian bisa share link 100 link sekaligus gitu Kalau misalkan kalian mau share di sosial media Dan aku bakalan kasih tau caranya gimana Kalau misalkan kalian mau atur koleksiku Pertama, kalian pencet atur koleksiku Terus kalian pilih kategori Nah, kalau misalkan mau dikategoriin Misalnya kategori sendal, sendal semua Kategori baju, baju semua Misalkan kategori celana, celana semua Tapi karena aku gak mengkategorikan produk-produk Jadi aku tuh kayak produknya tuh langsung aja gitu Barengan blek gitu loh Tapi kalau misalkan Biar kalian tuh pengen dibikin kategori Baju khusus Misalkan kemeja khusus Sandal khusus Itu gak masalah Itu terserah ya Kalau misalkan aku Biasanya aku langsung kayak gini Kemudian aku bakalan langsung aja Nah Oh sorry, caranya aku kasih tau Kalian atur koleksiku Kalau misalkan kalian mau nambahin produk Tinggal klik aja link affiliate Nah terus tambahin deh produk apa Misalkan kalian mau nambahin link affiliate Dari produk rumah tangga Langsung aja disini Linknya di paste gitu Kita akan kasih contoh ya Kita baik dulu Kita cari dulu produknya Produk apa yang mau kita simpan di koleksi kita sendiri Aku mau Peralatan Minum Botol minum aja deh ya Nah Pertama Aku mau infoin juga Kalau misalkan kalian mau nambahin produk Di koleksi kita sendiri Itu pastiin penilaiannya bagus Jadi biar orang-orang yang klik link kita Itu kan mereka bisa dapet produk bagus ya kan Kalau jelek kan kasian juga ya Nah selain penilaiannya Kalian juga harus cek Nah star seller atau bukan Star plus atau bukan Dan Shopee mall Jadi itu syarat Kalau misalkan kita mau dapet komisi Pertama Tokonya itu harus star Star plus Atau Shopee mall Jadi ketiga itu harus memenuhi Ya kalau kita Share link Tapi tokonya belum star seller Atau star plus atau Shopee mall Itu kita gak bakalan dapet komisi Karena syaratnya Yaitu tadi gitu ya Nah ini produknya udah oke ya Untuk penilaiannya 4,9 Kita langsung aja nih Klik panah yang ini Dan salin tautan Oke tautannya udah kita salin Kemudian masuk lagi ke akun saya Ke Shopee affiliate program Ke koleksiku Dan atur koleksiku Kemudian masuk ke link affiliate Tambahin link affiliate Kemudian tempel Dan konfirmasi Nah ini adalah produk botol air minum Yang tadi aku salin linknya Kemudian kalau misalkan Aku infoin juga tadi kan Kalau misalkan mau pilih kategori Silahkan masukkan kategori terlebih dahulu Atau tambah baru Karena aku gak mengkategorikan produk-produknya Jadi langsung Belak di beranda aja Maksudnya di Apa namanya Di halaman depannya gitu Simpan Udah deh Nah jadi produk di koleksi aku Itu udah bertambah Satu item gitu Jadi tuh kalau misalkan kita mau nambahin Produk koleksi kita sendiri Itu gampang banget Kita cuma salin link Terus tempel Udah Jadi udah langsung muncul Di koleksi kita gitu Jadi gak usah ribet-ribet Kayak gitu loh Ini udah pada muncul semua ya Nah sekarang Mau nge-share dimana nih Koleksi kita Mau di facebook Di instagram Atau di whatsapp Dan lain-lain Aku bakalan coba Share linknya itu Di facebook ya Ini ada panah Kita klik aja Dan kita salin linknya Oke udah salin Kemudian Aku bakalan Mengasih contoh Share linknya itu Di facebook Kita akan coba Di facebook Buka dulu Untuk aplikasi facebooknya Nah setelah dibuka Kalian mau sharenya Dimana Di beranda Atau misalkan Di group Dan lain-lain Ini udah Terus kita posting Nah Jadi ketika kita Nge-share di facebook Itu bentukannya Kayak gini temen-temen tuh Mycollection.shop Jadi tuh kayak Bentuk Apa ya Kayak bentuk tautan gitu Dan sebenernya Kalau misalkan Mau kasih caption Bisa aja sih Misalnya Beli produk Murah disini Itu kalian bisa Langsung Share linknya Terus kita akan Cross check ya Untuk linknya tuh Udah bener-bener Masuk ke koleksi kita Atau enggak Nah jadi Ini tuh Kayak Apa ya Ini tuh kayak Nge-share link Banyak sekaligus Jadi kita gak usah Capek-capek Misalkan promosi Satu link Satu link Enggak Ini adalah cara Kalau misalkan Kalian mau share link Banyak Sekaligus Ini bisa aja Langsung di-share Jadi orang-orang Bisa langsung Lihat produk kita Link kita tuh Dengan Dengan produk Yang udah banyak Linknya gitu Mereka bisa langsung Pilihin aja Misalnya nih Ada botol minum Ada sendal Dan lain-lain Jadi mereka bisa Langsung lihat Koleksi kita Sebanyak-banyaknya Kalau misalkan Produk yang ada Di koleksi kita Tuh banyak Jadi menurut aku Ini kayak Fitur yang Memang Lumayan Untuk Mempermudah kita Nge-share link Banyak sekaligus Jadi orang-orang Ketika Klik link Yang kita share Untuk link Koleksi ini Mereka bisa langsung Melihat produk Dengan banyak link Dan mereka bisa Pilih produk Apapun yang mereka Mau Biasanya kan Yang kita masukin Ke koleksi kita sendiri Produk-produk Terpilih dong Kayak produk-produk Yang menurut kita Tuh bagus banget Kayak menurut kita Tuh bener-bener Dibutuhin oleh orang-orang Jadi intinya tuh Kayak Bener-bener Apa ya Produk yang Patut di-share lah Yang udah kita Filter gitu loh Jadi orang Pas masuk ke koleksi kita Dia Bisa membeli produk-produk Yang bagus dan oke Kayak gitu Ini juga menghemat Tenaga untuk kita sendiri ya Kalau misalkan Mau share link Jadi biar gak usah Satu link Satu link Kayak gitu Ini cara untuk Nge-share banyak link Tapi Lebih mudah Karena langsung ada Banyak gambarnya Gitu Nah Itu dia caranya Untuk fitur koleksi ini Semoga buat teman-teman nih Yang Baru tahu Bisa membantu ya Ternyata memang Fitur di Shopee Affiliate Tuh ada Fitur koleksi Yang memang Bisa share link Dengan banyak link Sekaligus Kayak gitu Nah buat teman-teman Yang udah subscribe Makasih banyak Dan jangan lupa Like Comment Di video aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua See you on my next video Bye bye